yang mengajar Hanafi menggunakan kitab Syafi'i kira-kira student keluar nak jadi apa? karena itu kan, Sheikh Putih cakap Allah madhabiyah kontor otun ilah Allah dinia tak punya madhab siapa saya? hanya dat, orang-orang sebelum masuk kampus tau kok dirinya itu Syafi'i masuk belajar Hanafi nanti tahun ke-2 belajar Maliki tahun ke-3 belajar Hanafi ih, saya siapa ini? kayak dibilang Hanafsyak itu Hanafi, Syafi'i ada mix cocktail tau cocktail kan? cocktail yang ada buah-buah macam-macam itu macam itu masuk ke Syafi'i Maliki ini otak cuma satu, saya ini apa? tak tau apa-apa tak tau apa-apa akhirnya ketika dulu ada, bener ini di tempat saya ada orang berdebat berdebat, berdebat, berdebat aduh akhirnya sampai ke salah seorang Sheikh besar kenapa anda cakap kawan saya? kenapa anda cakap ini? iya, karena di kitab Safina Tun Najah cakap seperti ini kawannya oh tak boleh lawannya debat itu karena di kitab Fikhusunnah Sayyid Alisabik 3 jenis cakap seperti ini dan dalinya seperti ini katanya guru besar anda kena belajar Safina anda kena belajar Safina nah percuma anda belajar kitab Fikhusunnah karena Fikhusunnah ini ala Madhari Bil Arba'ah macam mana anda nak belajar Madhari Bil Arba'ah? kalau anda sendiri tidak tahu apa Madhari Pandan anda kena tahu dulu apa Madhari Syafi'i khusus untuk Nusantara anda kena tahu dulu apa Madhari Syafi'i minimal anda kena baca Fatful Korib dulu minimal kalau ada waktu baca Minhajul Toribin dengan guru baru anda boleh baca Madhari Madhari yang lain dulu di Alah Gov tempat saya khusus Syafi'i dulu 3 tahun pertama Syafi'i selesaikan Minhajul Toribin dan Yakutunnahis setelah 3 tahun baru 4 semester anda belajar Fikhusunnah perbandingan Madhari masalah ini Muqtama Syafi'i kita sudah tahu dulu oh ini menurut Syafi'i seperti ini kita tengok Madhari-Madhari Madhari yang lain karena Madhari-Madhari yang lain kita nak tengok bagaimana cara mereka aplikasi usul Fikih mereka kemasalah itu kenapa masalah yang sama pendapat yang berbeza pasti ada cara pengambilan hukum yang berbeza dan disitulah guna usul Fikih untuk memahami bagaimana cara berpikir Madhari-Madhari yang lain dan anda boleh untuk menggunakan usul Fikih ini untuk membela Madhari-Madhari bahkan yang lebih ekstrim lagi usul Fikih ini digunakan untuk memahami musus konunia nas-nas undang-undang anda boleh gunakan usul Fikih untuk memahaminya karena itu kan di kuliah aflaw ada kelas usul Fikih di kurdun macam itu di hadron pun macam itu kenapa? karena ini bukan hanya untuk Al-Quran sunnah masjur itu memang untuk itu tapi boleh anda gunakan untuk memahami semua lafat semua semua lafat bahkan kedepannya anda kena gunakan usul Fikih ini untuk conversation sehari-hari Mahfumu Khulafa Al-Amriyadulu Al-Wujud Al-Nahyadulu Al-Tahrim itu kena anda gunakan sehari-hari di dalam conversation agar 24 hour anda ini di dalam ilmu kalau anda gunakan cara itu anda tak tak ya belajar lama 4 tahun pun anda sudah jadi lama tapi 4 tahun anda berkualiti ada kualiti kenapa? karena anda 24 jam menggunakan menggunakan ilmu menggunakan ilmu agar kalau ada orang mengatakan kepada anda anda pernah cakap macam ini mustahil saya pernah cakap macam ini kenapa? karena saya menggunakan kualit usul Fikih saya menggunakan kualit ilmu kalam dan saya menggunakan kualit ilmu mantik dan tiga-tiganya itu bertentangan dengan perkataan ini tidak mungkin saya mengatakan perkataan ini anda bisa untuk mengontrol perkataan anda jadi anda tidak cakap semau anda bagaimana caranya? menggunakan kualit usul usul Fikih tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil Fikih yang tafi'u bihal muqtadi wawiruhu yang mana bab-bab yang ada di warapat ini orang-orang yang muqtadi orang-orang yang pemula jelas akan mengambil faedah kenapa ya? karena memang orang pemula di dalam usul Fikih kena baca ini kena baca jangan baca Abdul Karim Zidane nanti ada pening karena caranya berbeza dengan mutakalimin ada namanya dalala tunas ada namanya macam-macam itu berbeza dengan apa namanya mutakalimin nanti akhirnya anda cara pengambilan anda jadi Hanafi walaupun mazab anda syafi'i yaitu yang namanya Hanafsya Hanafi syafi'i anda syafi'i tapi rasanya Hanafi kan? oke wadhalika oke wadhalika ay lafdu usul il-fikmi mu'allafun minjuz'ayn ahaduhuma usul wal-akhir al-fikhu kemudian katanya al-imam mahali wadhalika ay lafdu usul il-fikhi lafad usul fikih ini terdiri dari dua kata-kata sopengok usul al ada dua kan? satu dua syafi'i cakap ada tiga apa itu? ini nisbah ada tiga memang benar ada nisbah tapi nisbah ini tak tampak tapi dia ada tak tampak tapi dia ada kita bahas dulu apa saja yang tampak apa saja yang tampak kalimat yang pertama adalah usul kalimat kedua adalah fikih apa makna usul? silah dikatakan daripada lafad usul fikih ini terdiri dari dua kalimat yang mu'frod mu'frod ini dua kalimat yang asing dua kalimat yang asing kata-kata mu'frod dia mempunyai dua makna mu'frod itu mempunyai dua makna mu'frod lawannya jamah mu'frod lawannya murokab di dalam bahasa di dalam bahasa Arab kalau satu kitab namanya apa? kitabun kalau dua kitab kitabah nih bukan kitabah ini orang-orang Saudi cakapnya ifnen kitab bukan kitabah nih tapi apa? isnen kitab itu bukan bahasa Arab itu bahasa Indonesia yang diarahkan benar hata ifnen kitab saya tertawa saja ini kalau si bawah kalau si bawah hidup lagi pertama kali anda yang dipukul sudah saya penat-penat saya bikin kawaid nahwiah jalan-jalan yang si di Malaysia dicakap macam-macam ya anda jangan macam-macam sama saya maksudnya jangan buat jangan buat hal dengan saya macam-macam itu dibahas Arab kan apa? nau-nau saya bilang apa ini nau-nau ada lagi jalan-jalan torik-torik torik kan jalan jalan-jalan apa? torik-torik ada saja mufrat adalah ada makna ada dua ada mufrat yang maknanya menunjukkan satu menunjukkan apa? satu satu itu lawannya jamak apa tahu jamak itu? jamak tahu jamak kan? kalau di bahasa Inggris ditambahi S books apa? bahasa Melayunya banyak banyak iya satu lawannya banyak ada lagi satu mufrat ini lawannya murokab tersusun maknanya mufrat yang ada di kitab ini mu'allafun min juz'aini yang ini bukan yang ini bukan yang ini maksudnya mufrat ini dua itu kalimat usul fikih ini tersusun dari kalimat yang dua kalimat ini terdiri daripada dua kalimat yang asing yang dia itu adalah lawannya murokab lawannya murokab maknanya usul itu bukan murokab fikih juga bukan murokab dia adalah lafdun mufrat la murokab takniyati wal jama murokab disini bukan lawannya takniyat takniyat itu yang maknanya dua kitab ini satu kitaban namanya takniyat kutubun apa jama di melayu satu kitab namanya apa satu kitab dua kitab dua kitab tiga kitab tiga kitab empat kitab empat kitab guru saya Sheikh Bilal Anajar ketika cakap di Indonesia macam mana cakap kitab-kitab yang banyak kutub jama kita ulangi saja satu kitab setiap kitab kalau banyak kitab-kitab usah tertawa tak berhenti apa itu kitab-kitab di bahasa Arab tak ada kutubun maknanya kitab-kitab yang banyak di dalam bahasa kita tak ada kan macam itu kan tak ada tertawa tak berhenti katanya saya tengok bahasa-bahasa di sekitar andai ini bahasa Malaysia Indonesia di kata ini bahasa Jaina atau apa itu bahasa yang masih primitif jauh jangan jangan bandingkan dengan bahasa Arab terlalu jauh terlalu jauh wal-akhir al-fiqih minal-ifrat muqabilul-tarqib la-muqabilul-tasniyah wal-jamah wal-mu'allaf wal-mu'allaf yukrafu bima'ribati ma'ul-libaminhu sekarang kalau kita mengetahui apa makna usul fikir kita kena analis satu persatu lafadnya karena kata-kata yang tersusun bisa kita fahami kalau kita asingkan satu persatu kita kena tahu apa makna usul dan kita kena tahu apa makna fikir ayo oke sekarang kita tengok awalan kata-kata asl ada kan ada usul dan fikir kan kata-kata usul fikir kata-kata usul fikir kita tak ya tengok nisbah ini tak ya nanti pening lagi kita bahas kalimat usul fikir saja dahulu usul fikir kan terdiri dari dua kata kan usul dan fikir yang pertama kita bahas kalimat usul kalimat apa usul kalimat usul di dalam bahasa Arab dia adalah jama' aslon musananya aslani jamaknya usulun maknanya kita kena kembalikan kata-kata usul ini ke aslina yaitu apa aslun ini kata-kata usul as aslun kata-kata aslun sudah saya katakan kita punya style disini adalah pertama kita kembalikan ke makna bahasa kemudian kita baru kita tahu makna secara istilah usul fikir karena makna secara istilah usul fikir akan terbangun daripada makna bahasa itu sendiri apa kata-kata asl ini apa makna bahasanya katanya al-mahalli kata-kata asal adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain kalau tak tahu kalau orang Indonesia cakapnya fondasi orang Indonesia cakap apa asas asas fondasi itu namanya apa kata-kata ma maknanya yang yubna dibangun al-ehi atasnya weruhu selainnya betul kan fondasi kan dibangun di atas fondasi selain fondasi tidak mungkin fondasi dibangun di atas fondasi kalau fondasi dibangun di atas fondasi dia bukan fondasi tapi bondan mungkin dia bukan fondasi oke oke ma yubna al-ehi goyruhu seperti apa dikatakan oleh Imam Al-Mahali ka asli judar ka asli judar seperti fondasi daripada dinding dinding ini ada fondasinya kalau tidak ada fondasinya dinding ini kan tinggi kan tidak mungkin membangun dinding ini tiba-tiba langsung diletak dinding macam itu fondasi dahulu dibangun sikit kemudian esoknya diletak sikit 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 tidak mungkin kedua ketiga keempat itu dibangun kecuali atas bawahnya ada itu yang namanya fondasi di dalam fikih pun macam itu Anda kalau masuk ke dalam fikih masalah-masalah yang ada di dalam fikih itu sebenarnya hanya perluasan dari satu masalah besar sampai ada ribuan masalah kalau Anda tatabuk Anda ikuti benangnya satu persatu akan kembali seribu itu ke tiga atau empat masalah saja yang lainnya itu hanya analogi dari tiga atau empat masalah itu empat tiga atau empat itu namanya asas dari asas itu dibangun nanti sikit demi sedikit akan saya jelaskan bagaimana fukoha itu berbuat bagaimana fukoha itu berbuat Anda akan takjub benar yakni macam ini kita punya kita punya ulama Anda akan merasa kecil dan Anda akan merasa menggormati mereka maknanya mereka itu berjuang sangat keras untuk sampai untuk bisa menjadikan agama semacam ini kita punya hutang yang sangat hutang yang sangat banyak terhadap para para fukoha kita kita bangun sudah Islam sudah seronok kitab kita fikir sudah ada usul fikir sudah ada macam mana ulama-ulama dulu macam mana syafi macam mana imamul haromen macam mana jua ini yang mana mereka itu menjadikan usul fikir sampai asal daripada pokok pokok kan punya asal kan kita katakan apa akar maknanya asal daripada pokok adalah ujung pokok yang tertanam di di tanah itu namanya asal pokok tengok kata-kata Syekh Sa'id wakab zakaroh syarifun nadmi sitata ma'anin lil asli til lughah baca usah siapa fauzur dapat wakab zakaroh syarifun nadmi ayo wakab zakaroh syarifun nadmi sitata ma'anin lil asli til lughah wahiyah al-maktadu ilayyi ini 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 6 makna asal di dalam bahasa yang pertama adalah al-maktadu ilayyi yang diperlukan yang diperlukan yang kedua ma'amin husye sesuatu yang berasal daripadanya hal-hal yang lain itu namanya asal ayo wah apa yang bersanatkan tahkik sesuatu kepadanya yang keempat yang keempat mansyah ini tempat tumbuhnya sesuatu itu namanya mansyah ma'yubna alihi wairuhu wa ma'yatafar ro'u'anku wairuhu 6 makna ini adalah makna asal di dalam bahasa syekh sa'id cakap sebenarnya asal itu hanya kembali ke makna yang kelima dan makna yang keenam saja selain itu hanya aplikasi daripada selain kedua itu selain kedua itu maknanya dua makna ini adalah aslun li kalimatil asol aslun li kalimatil aslun ada pun secara istilah setelahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 baris setelahnya dapat ada pun makna asal secara istilah mempunyai 4 mempunyai 4 makna apa ini yang pertama makna asal di dalam istilah di dalam fikih dan usul fikih khususun kata-kata al asl maknanya arrojih bila-bila anda ini begaduh anda kelaparan di hutan bertemu dengan jiraf wah ada jiraf yang anda fikirkan satai jiraf saya sudah saya sudah biasa makan satai pakin satai apalagi itu tapi satai jiraf luar biasa anda kan berpikir halal apa tak halal apa akhirnya anda mengatakan al aslu fil asyai al hil kata-kata aslu apa maknanya disini al rojih sesuatu mungkin halal mungkin haram tapi di islam selama tidak ada dalil keharaman maka dia halal maknanya rojihnya adalah halal itu namanya al aslu al aslu fil asyai al hil maknanya yang rojih yang kuat selama tidak ada dalil maka satai jiraf halal satai kuda habib sama anda kena cari dalil yang mengharamkan kuda kalau anda tidak tengok dalil mengharamkan kuda maknanya kuda itu halal itu berbeza suhu jauh Hanafi mengatakan al aslu fil asyai al hurmah maknanya anda kalau ingin makan sesuatu anda kena cari dalil penghalalan tanpa ada dalil penghalalan semuanya haram mana yang lebih banyak boleh kita makan al aslu fil asyai al hil atau al aslu fil asyai al hurmah kot'an al hil kot'an al hil nanti kalau ada orang Hanafi ekstrim nak makan nasi lemak pun apa dalil yang menghalalkan nasi lemak waduh ini sikit-sikit pelik ini ketemu orang macam itu syafi'i mudah saja nak makan nasi lemak oh ini haram pecah pecah cari saya dalil pengharaman dia hanya cari di kutub miah tak akan dapat yang mengatakan bahwasannya nasi lemak itu haram tak akan selama tidak ada dalil pengharaman nasi lemak nasi lemak itu halal begitu pula kopi jantan kopi apa semuanya kopi itu semuanya itu sup sup halal sup itu adalah cara berpikir itu adalah cara anda sup tengok ya anda sama anda kalau naik kereta tiba-tiba ada jbj berhentikan anda akan tanya apa salah saya apa salah saya karena itu al aslu fil asyai al hil kalau anda nak berhentikan saya kalau anda nak apa nak saman saya anda kena sebutkan salah saya selama anda tak boleh sebutkan salah saya al aslu fil asyai hil saya nak berjoget berjoget oh tak bolehkah berjoget dance di dekat kereta adakah gigi challenge atau apa apakah gigi challenge itu haram kejauh al aslu fil asyai hil anda kena cari dalil saya tak cakap halal saya cuma apa namanya contoh saja mungkin halal mungkin haram untuk mengharamkan anda kena cari dalil ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali karena pembahasannya bukan hanya sampai disini sebelum syariat sebelum rasul datang tidak ada hukum halal atau haram fikir nanti di dalam kita fikir yang lebih tinggi akan saya jelaskan dengan lebih minggu yang kedua apa ad dalil kata-kata al asal di dalam kitab usul fikir juga dinamakan apa ad dalil biasanya di dalam research-research kalau baca research-research anak-anak PhD anak-anak master pasti ada kalimat wal aslu fi hurmatis zina tauluhu ta'ala lah takrobus zina apa makna asal disini dalil ad dalil fi hurmatis zina ad dalil fi hurmatis zina itu adalah istilah usul fikir apa dalil istilah yang ketiga apa yang keempat yang keempat apa al aslu al ma'is al aslu al ma'is al qa'idatul al mustah mirroh ini mempunyai nama lain lagi al qa'idatul mustah mirroh itu namanya al istishab apa itu istishab so macam ini saya tadi pukul 5 sudah wudhu sekarang sudah pukul 9 saya batal atau tak so tengok orang faqih akan cakap al asl ada mul putra al asl adamul putra atau al asl bako'ul apa maknanya selama anda tidak tahu hal yang membatalkan maka al asl al qa'idatul mustah mirroh wudhu anda tetap tetap ada itu namanya jadi al qa'idatul mustah mirroh itu adalah sesuatu yang anda tahu di masa lalu kemudian anda tarik ke masa sekarang itu namanya al qa'idatul mustah mirroh atau yang namanya is istishab ini hujah indah syafi'iyah dunal harafiyah di dalam masalah ini nanti ada babul istishab apa itu istishab hukum yang ada di masa lampau anda tarik ke masa sekarang ada lagi terbalik hukum di masa sekarang kita tarik ke masa ke masa lampau itu ada pembahasan namanya al istishabul makhluk istishab yang terbalik ada lisa muqtaman indah syafi'iyah kecuali di satu masalah saja itu pun ada fila fila masalah itu imam malik pakai masalah ini istishab istishab makhluk kenapa? karena imam malik cakap ketika itu imam malik kan buat research imam malik ingin mengetahui apa apa ya untuk menimbang itu namanya apa? ada pemberat-pemberat untuk menimbang satu kilogram satu muqt nabi pakai yang mana? imam malik tengok orang-orang pada zamannya pakai apa? oh orang-orang pada zamannya pakai bekas-bekas ini maknanya bekas-bekas ini juga dipakai di zaman nabi itu namanya istishab makhluk imam syafi'iyah tak terima itu mungkin saja ada kemungkinan sudah dirubah sudah dirubah kalau macam imam malik maknanya kilogram pun nabi juga nabi juga pakai apakah macam itu? tak macam itu ada cara-cara memakai istishab makhluk karena itu imam syafi'iyah yang pakai adalah yang zaman dahulu diistishab ke zaman sekarang itu namanya Al-Qa'idatul Mustafi'iyah yang keempat apa? Al-Asal Al-Makis Al-Asal Al-Makis Al-Asal Al-Makis Al-Asal Al-Ali yang ini di babu kias atau babu analogi ada analogi di mantik ada analogi di usul dia sama tapi bisa sedikit saja bisa sedikit saja contohnya apa hukum meminum vodka haram kenapa haram? muskir muskir ini ada dalil mengatakan bukan muskir karena dia haram Al-Qamru haram rasul tidak cakap vodka haram tak cakap itu rasul hanya cakap Al-Qamru haram Homer ini adalah asal apa? asal kemudian dari Homer dianalogikanlah al-fodka haram dibilang fodka ini farak asalnya adalah haram faraknya adalah fodka so, tengok asal saja mempunyai empat makna ini al-rojek abdalil al-qaidah mustamirlah wal aslul magis alih inilah makna asal oke wal-farak 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 terus setelah kita mengetahui apa itu asal kita akan mengetahui apa itu lawannya asal yaitu apa? farak apa itu farak? Cawangan Di bank kan banyak kan Bank Mu'amalat, cawangan Batu Kev Bank Mu'amalat, cawangan UIA Gomba Tapi asalnya mana? Bank Mu'amalat itu Mana? HQ-nya mana? Maknanya yang ada di KL itu asalnya Yang lainnya itu hanya Furuk, cakapnya betul, furuk Di Indonesia cakap apa? Di Arab cakapnya furuk Farukada, farukada, farukada Maknanya dia hanya cawangan Cakapnya apa? Farah itu, cawangan itu adalah Lawannya asal Apa itu cawangan? Mabunia ala wirihi Sesuatu yang dibangun Di atas yang lainnya Di atas yang lainnya Itu namanya apa? Cawangan Seperti apa? Karfuru isyajara Seperti cabang-cabang Seperti cawangan-cawangan Pohon Pohon kan ada akarnya Yang ada yang Apa? Masuk ke Bumi, ke tanah Kemudian di atasnya ada Dahan-dahan Dahan-dahan itu adalah cawangan Yang ada di Tanah Begitu pula Fikih adalah cawangan Daripada usul Fikih Fikih adalah cawangan Daripada usul Fikih Karena yang Karena hukum-hukum Fikih itu Semuanya diamek Daripada usul Ayo lah Walfikhu Setelah kita mengetahui Apa itu usul Kita kena mengetahui Apa itu Fikih Oke lah Usul selesai Fikih apa? Adapun Fikih Kata-kata kedua Dari kata usul Fikih Makna Fikih Sendiri itu adalah Al-Faham Walaqinla Tafkohuna Tasbihahum Tak ada yang hafid disini Ya ini makbul ya ini Tak ada yang hafid Sama sekali Apa dalam Al-Quran Walaqinla Tafkohuna Tasbihahum Allah mengatakan Bahwasanya Sebenarnya Semua Pokok Batu Semua itu Bertasbih kepada Allah Cuma Kalian Tidak paham Tasbihnya mereka Dibilang Tafkohun Apa makna Tafkohun Tafkohun Ada Fakihah Fakih tu Aifahim tu Ada lagi yang lebih dahsyat Namanya Fakuh tu Bukan Fakihah Tapi Fakuh ha Kata-kata Fakuh ha itu Fikihah itu Sudah merasuk ke darah Dagingnya dia Jadi orang yang sudah Belajar Fikih Mengajar Fikih 20 tahun Dia bukan hanya Faham Fikih Tapi Fikih sudah merasuk Di dalam darah Di dalam darah daging Itu namanya Fakuh ha Jadi dia Kefahaman yang lebih Ekstrim lagi Sekarang apa Makna Syariat Daripada Fikih Silah Tengok Fikih secara istilah Pukul berapa ini Fikih secara syariat Mempunyai makna Ma'rifatul ahkam Syariah Fikih secara syariat Maknanya Mengetahui Hukum syariat Bukan semua Hukum syariat Yang mana Anda mengetahui Hukum syariat itu Melewati Hijdihan Kadangkala Anda mengetahui Hukum syariat Tuhan Hanif Habib Apa hukumnya Memakan sate jerof Halal Anda tahu Sekarang hukumnya halal Tapi Anda bukan Ejdihan Anda tanya saya Itu bukan Fikih Itu namanya Anda mukolid Mukolid Bila-bila Anda Mengetah Kata-kata Ejdihan ini Bukan 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 apa-apa Agar tidak Semua orang Itu boleh Untuk mengatakan Ini Fikih Maknanya Kalau orang-orang awam Cakap hukum agama Itu bukan Fikih Anda tak Ejdihan Karena itu kan Perkataan awam Tidak ada Harga sama sekali Di dalam bahagia Fikih Karena itu bukan Apa namanya Bukan Perkataan Anda Itu Itu bukan Fikih Begitu pula Hal-hal Hal-hal yang dipahami Di dalam agama Hal-hal yang dipahami Di dalam agama Dengan jelas Itu bukan Fikih Contohnya Solat itu wajib Itu bukan Fikih Itu namanya Maklum mineddin bid dururuh Dia lebih tinggi daripada Fikih Maklum mineddin bid dururuh Anda mengetahui Solat itu wajib Tanpa Ejdihan Itu adalah hal-hal Alif bataknya Islam Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman Itu bukan Ejdihan Solat lima waktu itu wajib Puasa Ramadan itu wajib Itu bukan Fikih Itu adalah Alif bataknya Islam Selama itu bukan Fikih Maka tidak boleh khilaf disitu Sama sekali Berbeza dengan Fikih Dia boleh khilaf disitu Karena itu lihat Hampir semua contohnya Contoh-contoh Yang sikit susah di bahan Bukan hal-hal yang jelas Tidak ada Fikih itu adalah zina haram Tidak ada itu masalah itu Tidak ada orang mengatakan Ada khilaf zina haram Dulu ada di Ada di namanya Zawiyah Sheikh Salim Bafadol Guru saya Sheikh Muhammad Ali Al-Khotib Menjelaskan Oh masalah ini ada pendapat Masalah ini ada pendapat Sudah pendapat banyak Ada orang tanya Sheikh Tanya apa? Apakah ada pendapat Menghalalkan mencuri? Tidak ada itu Tidak ada pendapat Yang menghalalkan Mencuri Pada hari kiamat Kelak orang-orang awam Hanya diadab Di hal-hal yang Tidak ada hilangnya Karena itu kan Orang awam Tidak sholat Witir Tidak diadab Walaupun menurut Imam Abu Hanifah Witir itu Wajib Tidak diadab Orang awam Karena menurut Imam Syafi'i Orang setelah Mencium istrinya Nak sholat Dia tidak berdosa Karena menyentuh Wanita Tidak membatalkan Wudu Menurut Imam Malik Berbeza Zina Oh tidak ada Zina menurut Imam Abu Hanifah Halal Tidak ada Yang ada menurut Setan Halal Zina menurut setan Halal Madhabnya setan itu Selama tidak ada hilang Disitulah Anda akan diadab Pada hari kiamat Karena itu kan Di dalam Kampus-kampus Kitab-kitab itu Pasti ada sebuah ibarat Layungkar Muhtalahun fihi Wa innamal yungkar Mujumah alihi Sesuatu yang muhtalah Fih tidak boleh ada ingkari Yang boleh diingkari Adalah yang ada hijmahnya Korupsi Riba Tidak sholat Tidak berat Tidak puasa Berzina Apalagi Banyak sekali Dan itu adalah Makrum minadin Biturururuh Maknanya Kalau Anda mengingkari itu Anda kafir Tapi fikih Tak macam itu Khilaf di dalam fikih Tak macam Tak macam itu Dan itulah Takliknya Syekh Sa'id Yang mengatakan Makna daripada Tori Kuhul Ijtihad Maknanya Hal-hal yang tidak Diperlukan Ijtihad Itu bukan fikih Dan maknanya Hukum fikih itu Anda kena Ijtihad Kena berusaha Selama Anda kena Berusaha Maka Ami Hukum Ami Tidak ada Hukum orang awam Tidak ada Harganya Kenapa Kena hukum itu Harus melewati Ijtihad Dan Ijtihad Mempunyai Cara tersendiri Orang awam Tidak boleh Ijtihad Karena orang awam Kena belajar Dan orang awam Kena mengambil hukum Daripada Syekh dan Ustaz Dia tidak boleh Ijtihad Seribu orang awam Cakap E Satu orang alim Cakap B Orang alim Muttabannya Karena seribu orang awam Tidak ada harganya Di depan satu orang Alim Karena ini adalah Masalah Syariah Itulah Ma'rifatul ahkam Ash Syariah Kata-kata ma'rifah Di sini Maknanya Al-yakin Waddon Al-yakin Waddon Cukup Anda itu Waddon saja Tak wajib Anda Yakin Di dalam apa namanya Di dalam fikir Anda tidak wajib Yakin Kalau Anda boleh yakin Alhamdulillah Tapi yakin Tidak wajib Anda kena Waddon Anda kena Waddon saja yang wajib Berbeza dengan akidah Anda kena Yakin Waddon tak Tak boleh Karena itu Ma'rifah di sini Maknanya dua Yakin dan Dan Zon Tahu ya Beza antara Jadi ada Keyakinan itu Ada yang 100% Namanya yakin Ada yang 70% Namanya Zon Ada yang 50% Namanya Syak Ada yang di bawah 50% 40% Sampai ke bawah Namanya apa Wahem ini Don 70% Lawannya apa Wahem Yakin ini Lawannya apa Tak mungkin Yakin ini 100% Syak ini 50-50 Apa lawannya Yakin Kadip Namanya apa Kadip Seperti 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 Anda Mengetahui Bahwasanya Niat Di dalam Wudu itu Hukumnya Wah Wajib Wajibkah Niat di Wudu Syafi'i Cakap Wajib Ada yang cakap Yang tidak Wajib Ada yang tahu Yang cakap Siapa Siapa Daripada Madhahib Yang mengatakan Ini Semua Contoh Disini Bukan Maklum Nabi Bitarullah Maknanya Kalau ada Orang Wudu Tanpa Niat Sah Wudunya Siapa Madhahib Yang mengatakan Wudu Tanpa Niat Sah Kenapa Al-Quran Tuhan Hanif Apa Ayatnya Ada Salati Fagsilu Ujuhakum Wa Aidiakum Ilal Maraufik Kemudian Wamsahu Biru Uzikum Wa Arjulakum Ada kata-kata Ida kumtum Tila Solati Fanwu Tak ada Anta ini Menambai Apa yang Allah cakap Allah cuma cakap Empat Anda nak tambah Enam pula Anta ini Syafi'i Macam mana Kita tidak Menambai Niat saja Ditambai Tartib Betul apa dia Ada kan Tartib Allah cakap Wow Ida kumtum Tila Solati Fagsilu Ujuhakum Wa Aidiakum Wa Masahu Wa Wa Kata-kata Wa itu Maknanya Dan Dan itu Tidak Wajib Tartib Datang Tuan Hanif Dan Ilmi Apakah Maknanya Tuan Hanif Datang Dulu Baru Hilmi Datang Belum Tentu Mungkin Datang Dua-duanya Bersama-sama Mungkin Hilmi Dulu Baru Tuan Hanif Mungkin Sebaliknya Itu Karena itu Di dalam Ilmu Wah Wah Namanya Mutlakul Jama' Mutlakul Maknanya Wah Itu Tidak Mewajibkan Tartib Karena itu Imam Abu Hanifah Tidak Wajib Tartib Dan Tidak Wajib Niat Syafi'i Saja Yang Mewajibkan Tartib Dan Niat Itu Ada Dalilnya Jangan Anda Apa Namanya Itu Ada Dalilnya Jangan Anda Syafi'i Di dalam Tartib Sangat Kuat Dalilnya Di dalam Tartib Sangat Kuat Sekarang Jangan Anda Remehkan Dalilnya Syafi'i Dalam Tartib Cuma Ada Hilaf Karena Itu Tidak Sampai Yakin Ada Hilaf Karena Itu Imam Abu Hanifah Mengatakan Takyah Niat Diwuduh Anda Niat Oke Tidak Apa Cuma Jangan Katakan Yang Tak Niat Itu Batal Niat Sunnah Saja Oke Sunnah Niat Itu Apa Sunnah Imam Abu Hanifah Punya Problem Di Tayamun Mewajibkan Niat Tapi Diwuduh Tak Wajib Tak Wajib Niat Karena Imam Syafi'i Cakap Saya Punya Riset Di Dalam Master Saya Tentang Masalah Kias Susyabah Ada Namanya Kias Susyabah Kias Yang Paling Susah Di Dalam Bab Yang Paling Susah Di Dalam Usul Fikir Saya punya Research Master Saya Tentang Usul Fikir Bab Yang Paling Susah Namanya Kias Sampai Punya Problem Kalau Memang Niat Tak Wajib Kenapa Anda Mewajibkan Di Dalam Tayamun Apa Bisa Tayamun Dan Toharotani Anna Taftarikon Macam Masa Tak Pulih Fikir Kenapa Ini Toharoh Satunya Wajib Niat Satunya Tak Wajib Ya Ima Tidak Wajib Dua Duanya Ya Ima Dua Duanya Kenapa Satu Wajib Satu Tak Wajib Ada Problem Anda Kena Jawab Anda Kalau Tahu Masalah Niat Anda Menangis Benar Anda Menangis Bagaimana Ulama Ulama Boleh Berdebat Sedalam Itu Bukan Masalah Bukan Bukan Masalah Hanya Suruh Festa Ada Di Dalam Quran Ada Dalam Tak Macam Itu Itu Hanya Dibilang Duhiri Madhab Duhiri Madhab Ketika Saya Membahas Masalah Niat Saya Menangis Macam Saya Tujuh Tahun Belajar Fikir Dan Usul Fikir Macam Tak Ada Apa Apanya Hanya Berdiskusi Di Dalam Niat Di Dalam Niat Dahsyat Sekali Wassi Untuk Gak Salat Vitir Itu Mandu Maknanya Ada Madhab Yang Mangatakan Vitir Itu Wajib Kalau Tidak Tidak Mungkin Vitir Itu Fikir Karena Fikir Itu Taurik Nawa semua ini pasti ada khilafnya pasti ada khilafnya siapa maghap yang mengatakan Wintir itu wajib Nabi memerintah kok Wintirlah kalian